Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah telah menyusun peta jalan vaksinasi nasional COVID-19. Mereka yang masuk daftar prioritas akan didahulukan. Ada pula skema vaksinasi mandiri untuk rakyat yang mampu. Kabar gembira, bulan depan vaksin corona dijadwalkan tiba. Itulah pernyataan terbaru pemerintah terkait pengadaan vaksin corona. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar pemesan vaksin COVID-19 yang diproduksi di beberapa negara. Sebutlah vaksin produksi Sinovac, Sinopam, G42, Gevicovac, serta Genesin. Yang terbaru, vaksin AstraZeneca, serta Imperial College London ikut masuk dalam daftar belanja vaksin pemerintah. Menurut data Bapenas, hingga akhir tahun 2021, Indonesia telah menaikkan kesepakatan untuk impor sebanyak 397,3 juta dosis vaksin. Pemerintah sudah menurutkan PEPRES dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Pemerintah pun telah menyusun strategi vaksinasi COVID-19. Pada tahap awal, prioritas vaksinasi diberikan pada 3,5 juta tenaga garda terdepan, 4,3 juta tenaga pendidik, dan 2,3 juta aparatur pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menargetkan vaksinasi terhadap 4,3 juta tokoh agama, perangkat daerah, dan sebagian pelaku ekonomi. Ditambah 86 juta peserta BPJS penerima bantuan iuran, serta 57 juta penduduk usia 15 hingga 59 tahun. Pemerintah memastikan infrastruktur untuk vaksinasi nasional sudah siap. Vaksinasi ini bukan pertama kali dilakukan di Indonesia kan. Dari dulu kita punya program kegiatan vaksinasi program kan, oleh DPC, KDP, dan sebagainya. Dan itu semuanya sudah memiliki infrastruktur, mulai dari call storage-nya, call chain-nya, sampai dengan vaksin karier. Bahkan kita secara data, kita memiliki 34 ribu lebih tenaga vaksinator yang berbasis pada program. Artinya orang ini memang sepanjang tahun pekerjaannya memang vaksinator untuk vaksin program. Nah, infrastruktur SXN inilah yang kita perkuat. Jadi kita sudah memiliki sistem ini, kita sudah memiliki sistem distribusinya, kita sudah memiliki sistem pemantauan call chain-nya, kita sudah memiliki sistem pelaporan, dan sebagainya. Karena vaksin COVID ini kan bukan satu-satunya vaksin dan baru pertama kali kita kerjakan kan. Di masa-masa yang lalu, sudah berpuluh-puluh tahun, kita menyalakan vaksinasi program juga. Nah, terkait dengan infrastruktur sendiri, apakah memang infrastruktur itu memang sudah meratam? Misalnya pun dari wilayah-wilayah kota besar seperti Jakarta, dan juga bagaimana dengan daerah-daerah yang mungkin daerah kecil seperti itu, Pak? Sejauh mana jaminan keamanan untuk vaksin ini? Vaksin program sudah berjalan puluhan tahun dan semuanya selalu di-outfit dengan standar WHO. Jadi kita tidak mengatakan bahwa vaksin COVID ini adalah vaksin pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Vaksinasi yang lain sudah dari dulu ada. Jadi kita sudah punya infrastruktur ini sampai puskesmas pun sudah semua punya call chain di sana. Karena ada vaksin program yang selama ini sudah jalan. Skala prioritas memang dibutuhkan karena pasokan vaksin datang bertahap. Prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas di sektor pelayanan publik. Kita berharap aparatur negara yang bertanggung jawab terhadap akses vaksinasi COVID-19 betul-betul berintegritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan vaksin yang diberikan pada mereka yang tidak masuk dalam daftar penerima prioritas. Godaan pasti ada dari mereka yang tidak layak berada dalam daftar prioritas untuk didahulukan, entah dengan kekuatan uang atau kekuasaan. Satu persoalan lagi, selain vaksinasi gratis, pemerintah juga membuat skema vaksinasi mandiri. Artinya, mereka yang mampu tidak masuk daftar prioritas. Kemungkinan besar harus mencari sendiri dan membayar sendiri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Pemerintah harus benar-benar hadir agar vaksinasi mandiri tidak bernasib seperti rapid test mandiri atau swab test mandiri yang sempat digunakan untuk meraup untung besar di tengah pandemi. Negara kita memang tidak melarang usaha swasta, namun kita juga berkomitmen untuk menjamin keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Polisi tengah mengusut dalam yang diduga menunggangi unjuk rasa penolakan pekesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Mempermasinya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!